Alhamdulillah, ini saya lagi bersama Panitia Penyembelihan Hewan Kurban dengan tajuk Kurban Bersama Bas Assalamualaikum Alhamdulillah, baik Ini mau nanya-nanya ini Kurban tahun ini, 1444 Hijriah ini sudah dapat berapa kurban? Alhamdulillah, kita kebutuhan hewan kurban untuk ditasarafkan ke Desa Binanda Wah itu 4 sapi, 48 kambing dan Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kita ini ada yang dititipkan melalui bas ini, ada 5 sapi dan 45 kambing Semua disembelih di sini? Semua disembelih di sini, kemudian ditasarafkan ke Desa-Desa Binaan Ada yang ditasarafkan berupa sudah bungkusan, ada yang masih berupa hewan, tapi sudah disembelih karena para pengkorban menginginkan untuk melihat penyembelihannya Mungkin berakhir untuk tahun ke depannya mungkin masyarakat juga biar tahu kalau misalnya ingin bergabung berkorban melalui bas apakah itu dalam bentuk uang atau bisa langsung nuntun sapi sendiri ke sini atau kambing? Dua-duanya boleh, boleh dalam bentuk uang karena bas sudah punya kerjasama jadi peternak boleh juga membawa sapi ke sini dan kebutuhan saat ini kita ada 15 titik Desa Binaan di Lereng Merbabu di Wonosgoro di Beringin kemudian kita punya jamaah itu yang kurang lebih jamaah dari titik-titik kantong kajian itu kita data itu kebutuhannya adalah 1200 kantong atau 1200 penerima Masya Allah ya berarti ada satu harapan untuk apa mungkin kepada para muslinin dan juga kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kurban ini yang mungkin disampaikan ya pertama kita ucapkan terima kasih Jazakumullah Khairan atas inisiatif dari para muslinin yang menitipkan di bas kita kirim ke Desa Binaan beberapa Desa Binaan yang tahun-tahun lalu itu belum pernah kurban karena kita bina ada tabungan kurban hari ini desa-desa tersebut beberapa sudah ada dua Desa Binaan yang sudah bisa kurban sapi sendiri oh berarti ini sebagian juga dari Desa Binaan malah? enggak, yang Desa Binaan disembelih di sana tapi tetap kita masih ngirim juga untuk penyemangat kita kirim kambing tapi peningkatannya luar biasa ini kalau dari sisi mungkin presentase jumlah hewan kurban ini yang berasal dari kota Salatiga dan dari lokal Salatiga lebih banyak kemana? ini yang tiga ini dari kota Salatiga kemudian yang dua itu dari Ibu Iin di Fatih Mazaro yang kedua untuk Desa Binaan di Leng jadi dari berbagai wilayah yang bisa ikut kurban di sini dari Jakarta banyak yang ikut nitipkan kambing Alhamdulillah dan pagi ini baru bisa dilaksanakan di selenggarakan ini ya? ya karena kemarin kan hari tanggal 10 hari nahari itu banyak yang panitia di kampungnya masing-masing jadi biar bisa tercover semua maka kita maksimal pelaksanaan di sini ya? ya Alhamdulillah ini mas Mukles ini teman kita dari posdai dari BMI Zayatullah yang menitipkan ya menitipkan kurban juga di Bas FM untuk Desa Binaan terjiang Max ketua pesdainya mas Musleh ini ya 갈atkan BMI Zayatullah ya Zayatullah Jangan lupa like, share.